Intro Hari ulang tahun Adiaksa ke-58 diperingati oleh Kejaksaan Negeri Batam dengan menggelar apel bersama di halaman Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engkup Putri, Batam Center. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adiwibowo, diikuti oleh seluruh jaksa, pegawai, ibu-ibu ikatan Adiaksa Dharma Kartini, serta pensiunan jaksa di kota Batam. Dengan mengusung tema berkarya dan berbaktis penuh hati menjaga negeri, upacara yang diikuti seluruh personil Kejaksaan ini berlangsung khidmat. Sebelum penyampaian amanat Kejaksaan Agung H.M. Prasetyo oleh Kajari Batam, terlebih dahulu dilaktanakan penyemangatan lencana karya satya atas pengabdian pegawai Kejaksaan selama 10 tahun hingga 20 tahun. Dalam amanatnya, Kajari Batam mengatakan bahwa semua personil Kejaksaan diharuskan untuk komitmen menjaga konsistensi dalam meningkatkan kinerja, termasuk hubungan sinergitas, serta meningkatkan intensitas, kegiatan dan produktivitas capaian, baik optimalisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Harapan-harapan yang diinginkan oleh pimpinan Kejaksaan Agung bahwa peran daripada Jaksa ini bisa makin terlihat di masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mencari keadilan, institusi-institusi, kita bisa semakin baik dalam berkoordinasi, semakin memberikan manfaat dan memperbesar peran Kejaksaan dalam proses pembangunan, dalam rangka kebinekaan dan keberagaman dalam pinggir negara kesatuan Kajari berharap ke depannya, korps Kejaksaan dapat lebih meningkatkan kinerja dan baktinya kepada masyarakat di bumi pertiwi ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.